Anjol! Ketemu lagi sama Basah Syarianti di Case Corner. Beberapa video lalu, gue lupa video yang mana, gue ngundang anak reks untuk ngasih pertanyaan ke gue dan gue akan bikin sesi Q&A about apapun jalan-jalan ke Korea. Dan kali ini gue akan jawab pertanyaan lo. Oke, kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari anak reks dan gue akan bacain salah satu. Yang pertama, ada dari Setia Artyadi. Dia bilang, Kak Sasha, berapa lama waktu yang pas buat backpackeran di Korea? Terus tempat yang wajib dikunjungi di mana aja? Sama favoritnya di mana? Favorit gue, oke. Backpackeran menurut gue di Korea paling pas kita 7-8 hari. Itu menurut gue paling pas biar ke cover semua yang pengen lo datangin gitu. Dan biar, yaudah, banyak tempat yang lo datangin. Kan gak murah juga ke Korea, kan jadi biar puas. Terus kalau tempat wajib, sebenarnya tempat wajib tergantung lo sukanya apa ya? Kalau misalnya lo suka drama, mungkin lo harus ke Nami Island dan tentang syuting lainnya. Kalau misalnya lo suka K-pop, berarti lo harus ke SM Town, lo harus ke JYP, lo harus ke YG. Tapi menurut gue yang pasti adalah lo harus ke Pyeongdong, karena disitu banyak banget street food yang bisa dicobain dan juga banyak banget make up buat yang suka make up Korea. Lo harus ke Myeongdong sama IHwang Women University. Tapi kalau tempat favorit gue selama gue pernah ke Korea, itu ada dua. Yang pertama ada di Seoul, itu Hanggang Park. Jadi taman yang ada di pinggir sungai Hanggang. Sama kalau di Busan gue suka Kejong Day. Ini pertanyaan kedua ada dari Ratih Purna Masari. Dia nanya di video gue yang gue ke Cimcil Bang. Kalau misalnya lo belum nonton bisa lihat diingnya di bawah. Itu pertanyaan adalah, after shower dan berendam, pasti nge-scrub gak ya? Apa boleh lanjut ke dry sauna? Terus shower roomnya tipikal western atau ada yang duduk? After shower gak harus scrub. Kalau lo mau boleh, gak juga gak apa-apa. Bisa langsung ke dry sauna, pake baju dan ke common room itu. Atau, ya atau gak itu udah gitu aja. Sama kalau showernya, itu tipikal shower Korea Jimcil Bang. Dimana kita mandi bareng-bareng. Bukan yang individual kayak Westmore. Pertanyaan ketiga, ini cukup bagus pertanyaan menurut gue. Ada dari Zai Zafun Rana. Dia yang nanya, kalau tinggal di luar Jakarta, gimana cara mengurus pisanya? Terus perlu interview atau enggak? Tolong dibantu. Setau gue, kalau misalkan kalian mau pakai jasa urus di tour, kayak travel agent, itu bisa. Kalian tinggal diirimin dokumen-dokumennya aja. Nanti diurusin sama mereka. Interview, enggak semua diinterview. Ada yang diinterview, ada yang enggak. Kalau dokumen-dokumen lo lengkap, enggak perlu interview. Kalau misalkan ada yang perlu mereka tanyain, lo akan diinterview dan panggil. Tapi gue dua kali kesana sih, enggak boleh interview. Dan dua-dua kalinya pun, gue juga enggak datang. Gue minta travel agent urusin. Jadi, bisa. Dari luar kota, minta urusin aja. Aman kok. Next question, ada dari Intan Permataes. Dia nanyain soal gue waktu di Busan. Jadi, kayaknya ada di beberapa video gue yang jalan-jalan ke Busan. Kalian kalau mau lihat, nonton aja. Dia nanya, Kak, rekomen hostel di Busan dong. Kalau ngerekomendasi salah satu hostel di Busan, gue kayaknya enggak bisa karena gue baru sekali kesana. Waktu gue ke Busan, gue nginep di first guest house. Bagus menurut gue, cuman sayangnya daerahnya terlalu jauh. Gue salah milih tempat. Jadi, gue paling bisa memberikan rekomendasi adalah daerahnya. Jangan pernah dan jangan mengikuti kesalahan gue adalah nginep di daerah Heunde. Karena Heunde itu jauh banget. Dia tuh enggak di pusat kota. Sedangkan kan kalau di sana, lu akan kemana-mana kan. Jadi, baliknya tuh akan jauh banget. Berangkatnya pun juga akan jauh. Saran gue, kalau misalkan kalian mau nginep di Busan, nginep di daerah Somyo sama daerah Nampodong. Itu pusat kotanya Busan. Jadi, di sana ada street food. Jadi, ada daerah-daerah, ada jalan-jalan yang ramai dengan toko-toko dan juga makanan-makanan. Dan, gampang teman-teman aja. Dia ada di tengah-tengah. Jadi, mau ke atas. Bisa ke bawah bisa. Kanan-kiri bisa. Aman. Jadi, gue rekomendasi gue adalah, kalau mau nginep, carilah di daerah Nampodong sama Somyo. Ada lagi pertanyaan soal visa dari Ayu Widyarti. Dia nanya, untuk visa ke Korea, ada minimalnya, enggak tabungannya itu berapa, terus biar gold itu berapa. Setau gue, minimal itu enggak ada. Ada yang bilang 30 juta, ada yang bilang 15 juta. Tapi, enggak sih, enggak pasti sih. Gue kemarin, tabungan gue enggak sampai 13 juta, itu aman. Setau gue, jadi ada hitungannya. misalkan dari kementerian, bukan kementerian apa, duta besar kedubes-kedubes Korea-nya, itu mereka ada hitungannya sendiri. Misal, let's say, sehari uang untuk hidup di sana, itu 1 juta 500 rupiah. Nah, 1 juta 500 atau 2 juta, let's say, itu dikaliin berapa hari dulu ke sana. Misalkan lo 8 hari. Totalnya berapa. Nah, kalau bisa, tabungan lo ada segitu. Kenapa? Jadi, misalkan ada apa-apa gitu ya, kejadian bad things happen gitu, lo tetap bisa pulang dengan uang yang ada di tabungan lo. Jadi, lo tidak akan stay di sana gitu. Jadi, enggak ada maksimalnya sih. Aman, kalau menurut gue, kalau misalkan kalian, ah ragu, berapa ya berapa? 15 juta, menurut gue masih aman kok. Enggak harus sampai 30. Lagi-lagi, ada pertanyaan soal visa. Kayaknya banyak yang kebingungan soal visa ya. Ini dari Wawode Ira, nanyanya adalah, Kak, kalau belum pernah mengunjungi negara lain, alias paspor masih kosong, bisa dapet visa Korea enggak? Bisa. Bisa kok. Bisa banget. Jadi gini, kalau misalkan visanya enggak kosong, itu lebih baik. Tapi visa, eh visa, paspor kosong, itu tetap bisa. Asalkan, surat-surat dan dokumen-dokumen yang diharuskan ada, itu ada. Jadi, udah harus ada hotel, booking hotel udah harus ada, tiket ada, tabungannya cukup, terus jelas, punya kerja, atau jelas, mahasiswa mana, sekolah di mana, pasti tetap bisa, dapet visa, walaupun paspor kalian masih kosong. Oke? Pertanyaan terakhir ada dari Azel Azalea. Azel Azalea nanya, Kak, kira-kira kalau mau ke Korea selama 4 hari, bawa uangnya berapa? Itu udah termasuk sama pesawat, hotel, makan, dan jajan. Tanya, berapa kira-kira? 4 hari, tadi gue udah ngitungin ya, sama hotel, sama pesawat, sama jajan, kurang lebih 8 juta. Kalau misalkan lo penasaran, gimana perhitungan gue, kok bisa 8 juta, 8 juta apa aja? Nonton aja video budgeting gue, di bawah sini, linknya ntar, anda cari aja. Itu gue udah bikin video budgeting, kira-kira belakang. Tapi, gue tidak menyarankan, untuk ke Korea 4 hari sih. 4 hari ke Korea itu kan berarti, cuma 3 malam. Kalian gak akan puas, sedangkan ke Korea itu cukup mahal. Jadi menurut gue, sekalian aja jangan tanggung, perginya minimal, menurut gue adalah 7 hari 6 malam. Oke? Nah itu dia, pertanyaan-pertanyaan antrex, yang udah gue tanyain, yang mau ke Korea, semoga, semoga, semoga semangat nabungnya, terus yang mengurus visa, semoga mendapatkan sedikit pencerahan, dari jawaban-jawaban gue. Kalau masih ada, yang punya pertanyaan, boleh komen di comment section di bawah, atau bisa langsung DM gue, di Instagram, di etsasyariati ya. Itu gue lebih fast transport di sana. Nah, jangan lupa share video ini, ke temen-temen lo, yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sama, atau yang pengen ke Korea, langsung di share, di like, jangan lupa subscribe YouTube channel Trax FM, follow Twitter, Instagram Trax FM, di etrexfmjkd, follow Twitter dan Instagram gue, etsasyariati, sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong!